Selamat malam kepada pemirsa di seluruh penjuruh tanah air Indonesia yang saya kasihi. Berdiri di panggung ini mengingatkan saya kepada momen satu tahun yang lalu, ketika rasa haru, bangga, deg-degan, saya bersama 33 finalis lainnya, kita rasakan untuk sama-sama meraih mimpi sebagai berjuang untuk menjadi Miss Indonesia 2016. Dan merupakan anugerah Tuhan yang luar biasa ketika saya diberikan kesempatan untuk terpilih menjadi Miss Indonesia 2016. Mengemban SES Indonesia dan juga Crown bukanlah hal yang mudah, karena dibutuhkan tanggung jawab dan juga dedikasi yang tinggi untuk bisa mengharumkan nama Indonesia dan membawa nama baik Indonesia kemanapun saya pergi. Namun tidak hentinya saya bersyukur untuk kesempatan ini, karena dengan menjadi Miss Indonesia saya bisa berdampak lebih, saya bisa berfungsi lebih bagi orang banyak, khususnya bagi Indonesia. Setiap perubahan yang saya rasakan, setiap rintangan yang awalnya saya alami terasa berat, makin terasa ringan siring berjalannya waktu dan saya yakin hal tersebut juga karena dukungan dan doa dari orang-orang yang saya kasihi. Di hari terakhir saya menjabat sebagai Miss Indonesia 2016, sedalam-dalamnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua saya, Papa, Mama, terima kasih banyak untuk doanya, terima kasih banyak untuk Yayasan Miss Indonesia untuk kesempatan yang diberikan, terima kasih banyak untuk MNC Group, Star Media Nusantara Management, Star Harvest Academy, yang telah menyiapkan saya, meng-grooming saya sedemikian rupa, terima kasih banyak untuk seluruh baju lovers, masyarakat Indonesia, yang tidak henti-hentinya mendukung saya selama dari masa persiapan hingga Miss World 2016.